Pemperdayaan pensiun dan lansia Paguyuban Werdatama Jaya Cabang Jakarta Timur dikelar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di Ruang Serbuaguna lantai 7 Blok D Kantor Wali Kota Jakarta Timur Kegiatan tersebut mengangkat tema kita tingkatkan kreativitas dan aktivitas para pensiun dan lansia guna menunjang terwujudnya hidup yang sejahtera adapun kegiatan ini diikuti oleh 60 orang pensiunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi membuka kegiatan Pemberdayaan pensiunan dan lansia Paguyuban Werdatama Cabang Jakarta Timur dengan membawa pesan agar tetap terjalin silaturahmi dan menembangkan pengalaman khususnya untuk generasi muda pegawai aparatul sipil negara ia juga mengingatkan bahwa pensiunan harus tetap beraktivitas stamina tetap sehat dan enerjik selain itu para pensiunan harus tetap menjaga moral di lingkungan masyarakat kita harus sehat kita harus sehat kita harus sehat kita harus fresh Insya Allah kita bisa melaksanakan yang kedua adalah kita harus menjaga moral kita jangan mengatakan emosian jangan mengatakan pohorsinus dan segala macam tunjukkan bahwa kita adalah pensiunan yang dulu pernah menjadi orang yang menjaga sekarang pun jadi orang yang berharga yang terakhir adalah jangan mengisi kosongan kita di usia-usia yang dimana kita banyak ketika kita tingkatkan kualitas intelijen kita rektual kita supaya apa supaya kita bisa memberikan yang terbaik masyarakat kita ini dengan kesibukan-kesibukan Insya Allah kesibukan salah satunya dengan wira usaha bisa meningkatkan apa namanya pola pikirnya lebih terus berjalan gasak mungkin itu Insya Allah dengan manfaat-manfaat ini bisa membantu salah satunya melalui program wira usaha terpadu dan kedepan kalau memang dari lansia teman-teman lansia apa namanya dengan komunitas yang cukup banyak kita siap diput bola dimanapun sesuai dengan domisili teman-teman lansia itu dari kantor wali kota Jakarta Timur tim timur Jakarta Go ID melaporkan